Berdoa bagi Nias Sibolga dan Barus Berdoa juga bagi Tarutuh Dan terlebih, berulang kali Elohim juga sampaikan Berdoa untuk Banten dan Lampung Berdoa juga untuk Lulinggau Berdoa juga untuk Lombok dan Bali Berdoa juga untuk Sulawesi Utara Dan Sulawesi Tenggara Berdoa untuk Bogor dan Jawa Barat Sebenarnya Bogor bagian dari Jawa Barat Dan Elohim juga menunjukkan Gunung-gunung berapi yang sedang aktif Yang berbahagia ialah mereka Yang mendengarkan firman Allah Dan yang memeliharanya Elohim memberikan satu penglihatan besar Nah beberapa hari lalu Itu kemarin saya sudah posti di social media Bagaimana pesan-pesan Elohim Dan tetap kita berharap kepada Elohim Untuk membujuk hatinya Untuk membujuk hatinya Kita tetap berjuang untuk membujuk hati Elohim Agar segala itu dihalaukan daripada kita Ya Nah Namun Beberapa hari setelahnya Setelah nubuatan itu diberikan Saya diberikan penglihatan besar Ya Dimana dalam penglihatan itu Ada air Yang meluap Ya Saya tidak tahu dimana Tetapi Air yang meluap Itu intinya Ya Dan beberapa getaran-getaran Itu Elohim perlihatkan Sebenarnya ada kota-kota yang Ditunjukkan Ya Hanya saya Tidak terlalu tahu Tempatnya itu Dimana Nah Namun ada penglihatan terakhir Yang Elohim tunjukkan itu Air itu Itu jelas Saya kenal tempat itu Ya Bukan saya pernah singgah Namun waktu kami pernah Di lombok Jadi Waktu mau pergi ke satu tempat Itu saya lihat Di pinggir jalan Kami lewati Nah Itu Penglihatan yang Elohim tunjukkan Salah satunya Ya Hanya itu daerah yang saya Lihat dengan jelas Dan saya kenal Karena saya pernah lihat tempat itu Jadi saya katakan Itu seperti Di lombok Ya Nah Itu Setelah penglihatan Air yang meluap Ingat Penglihatan itu Diberikan bukan hanya Satu wilayah Namun Ada satu wilayah Yang benar-benar Saya kenal Yaitu Lombok Ya Dan saat itu Elohim berfirman Akan ada gelombang besar Yang akan terjadi Nah disini Saya meminta Saudara-saudara terkasih Di dalam nama Elohim Untuk tetap Berdoa Dan berjaga-jaga Agar setiap Wilayah-wilayah Yang disebutkan nanti Yang saya sebutkan nanti Ya Berdoa Supaya itu Dilubutkan Ya Berdoa Bagi nias Sibolga Dan Barus Berdoa juga Bagi Tartu Inilah dulu Yang dekat Ya Dan terlebih Berulang kali Elohim juga Sampaikan Berdoa Untuk Banten Dan Lampung Berdoa juga Untuk Lubuk Linggau Saya tidak tahu Di daerah mana Tetapi kemarin kami search Di Palembang Ya Berdoa juga Untuk Lombok Dan Bali Berdoa juga Untuk Sulawesi Utara Dan Sulawesi Tenggara Dan kemudian Berdoa Untuk Bogor Dan Jawa Barat Sebenarnya Bogor Bagian dari Jawa Barat Saya minta Konfirmasi Juga Tentang Bogor Dan Elohim juga Menunjukkan Gunung-gunung Berapi Yang sedang Aktif Ya Nah Jadi Gunung-gunung Berapi ini Ditunjukkan Dia seperti Kita Memasak Air Ya Sudah Sudah Mulai Mendidih Ya Nah Artinya Akan ada Gunung-gunung Berapi Yang akan Meletus Hanya kita Tidak tahu Kapan Jadi ingat Semua Numbuatan ini Waktunya Hanya Elohim yang Tahu Kalau itu terjadi Satu contoh Satu bulan Yang akan Datang Atau Bulan ini Atau Tahun depan Atau Hanya Elohim Yang Tahu Jadi Jangan Kita Menentukan Hari Bulan Tahun Tentang Hal-hal Yang demikian Ya Saya tidak tahu Kepada beberapa orang Elohim berikan Kalau kepada saya sendiri Tidak Ya Jadi Elohim Menunjukkan Gunung-gunung Berapi Yang sedang Aktif Salah satunya Gunung Salah Gunung Krakatau Dan Anak Krakatau Ini Supaya Tetap Didoakan Bahkan Elohim Memperlihatkan Tentang Krakatau Dan Anak Krakatau Kalau ini Benar-benar Meletus Jawa Harus Berdoa Ya Pulau Jawa Harus Berdoa Jadi Tetap Berjaga-jaga Elohim Perfirman Gunung-gunung Akan Meletus Gempa Bumi Akan Terjadi Tanah Lonsor Dimana-mana Air Akan Meluat Jalan-jalan Akan Terbelah Segala Sesuatu Akan Terjadi Akan Seluruh Bumi Ini Akan Ada Badai Dimana-mana Badai Toman Akan Terjadi Di Beberapa Wilayah Di Penjuru Bumi Hal-hal Yang telah Elohim Sampaikan Bukanlah Hal Yang harus Kita Abaikan Dan Sembilikan Namun Semuanya Itu Nubuatan Yang Elohim Telah Sampaikan Sebenarnya Ini bukan Nubuatan Yang Baru Di Zaman Para Nabi Ini Telah Disampaikan Hanya Di Akhir Zaman Ini Ini Semua Diungkapkan Kembali Untuk Mengingatkan Kita Kembali Menyadarkan Kita Kembali Supaya Kita Tidak Tertidur Supaya Kita Tidak Terlelam Jikalau Harinya Sudah Akan Tiba Supaya Setiap Anak-anak Elohim Tetap Berjaga-jaga Dan Melihat Segala Tanda Bagaimana Elohim Berfirman Tanda Kedatangannya Maka Akan Terjadi Derung Perang Gempa Bumi Maka Ini Semua Harus Kita Lihat Ini Semua Harus Kita Lihat Supaya Kita Melihat Dan Mengetahui Ini Zaman Seperti Apa Supaya Kita Tidak Bermain-main Lagi Supaya Kita Tidak Berleha-leha Lagi Dengan Waktu Supaya Kita Memfokuskan Diri Untuk Benar-benar Berpaut Dan Berpadanan Kepada Elohim Supaya Dihari Kedatangannya Kita Didapati Setia Tidak Bercasat Tidak Bernoda Dan Sekiranya Pun Ini Menimpa Kita Karena Tidak Ada Yang Tau Banyak Orang Mengatakan Ya Kita Kan Anak-anak Elohim Jangan Takut Jangan Gentar Kita Tidak Tertimpa Bagaimana Kita Memiliki Iman Yang Demikian Sementara Kita Pun Tidak Memberikan Hidup Kita Sepenuhnya Kepada Elohim Saya Saja Di Tempat Ini Saya Selalu Katakan Kepada Elohim Bapak Bagaimanapun Keadaan Hidup Kami Kami Hanya Berserah Jadi Kalaupun Terjadi Sesuatu Yang Menimpa Yang Penting Di Saat Itu Ada Kita Setia Jadi Kalaupun Kita Mati Karena Badai Kalaupun Kita Mati Karena Tanah Lohsor Kalaupun Kita Mati Karena Gempa Kalaupun Kita Mati Karena Tsunami Kematian Itu Hanya Jembatan Menuju Bapak Karena Orang Benar Pun Bisa Tertimpa Pedang Jadi Hal-hal Ini Akan Banyak Terjadi Dan Akan Semakin Terjadi Kesusahan Kesusahan Pun Akan Semakin Nyata Menjelang Hari Kedatangan Elohim Siksa Dan Aniaya Pun Akan Terjadi Jadi Pembohongan Jika lo Dikatakan Tunggu terangkat Dulu Baru Terjadi Aniaya Ini Namanya Pembohongan Penipuan Besar-besaran Yang Menyesatkan Umat Tuhan Sehingga Jadinya Umat Tuhan Itu Berleha-leha Karena Banyak Umat Tuhan Kalau Kita Beritakan Ini Ya Kan Tunggu Tuhan Datang Dulu Tunggu Terangkat Dulu Baru Terjadi Segala Sesuatu Jangan Sesat Baca Firman Di Matius 24 Lukas Pasal 21 Markus 13 Semua Itu Sudah Dituliskan Setelah Siksaan Berat Dan Aniaya Berat Mungkin Saya Baca Matius Pasal 24 Satu Ayat Saja Matius Pasal Yang Ke 24 Ayat Yang Ke 29 Disini Perikobnya Kedatangan Anak Manusia Perupamaan Tentang Pohon Arab Segera Sesudah Siksaan Pada Masa Itu Segera Sesudah Siksaan Matahari Akan Menjadi Gelap Dan Bulan Tidak Bercahaya Dan Bintang Bintang Akan Berjatuhan Dari Langit Dan Kuasa Kuasa Langit Akan Goncang Pada Waktu Itu Akan Tampak Tanda Anak Manusia Di Langit Dan Semua Bangsa Di Bumi Akan Merata Dan Mereka Akan Melihat Anak Manusia Itu Datang Di Atas Awan Awan Di Langit Dengan Segala Kekuasaan Dan Kemuliaannya Saya rasa Cukup Jelas Bagaimana Firman Elohim Menyatakan Segera Sesudah Siksaan Pada Masa Itu Barulah Anak Manusia Itu Datang Di Atas Awan Awan Jadi Pengajaran Dari Mana Yang Mengatakan Jikalau Kita Terangkat Dulu Baru Datang Siksaan Ini Hanya Membuat Mental Anak Anak Elohim Kalau Masa Itu Ada Mental Mereka Pun Akan Down Sehingga Mereka Jatuh Kepada Tanda Bilangan Sehingga Mereka Mereka Kecewa Jadi Saya Sampaikan Kepada Saudara Saudara Terkasih Di dalam Nama Masya Kedatangan Anak Manusia Itu Setelah Siksaan Berat Bukan Sebeluh Supaya Setiap Anak Anak Manusia Supaya Setiap Umat Elohim Bersiap Siap Dan Berjaga Siapkan Persiapkan Mentalmu Menghadapi Hari itu Di saat Aniaya Terjadi Di saat Siksaan Terjadi Supaya Engkau Tidak Kecewa Namun Engkau Tetap Mempertahankan Imanmu Jadi Keluar Dari Pengajaran Pengajaran Yang Tidak Benar Keluar Dari Segala Pengajaran Pengajaran Yang Tidak Sesuai Dengan Kitab Yang Tertulis Karena Sudah Banyak Penyimpangan Penyimpangan Daripada Kitab Suci Maka Oleh Karena Itu Dari Hari Ini Jadikanlah Elohim Sebagai Gembala Bagimu Sebagai Guru Bagimu Untuk Mendidik Dan Mengajarmu Akan Segala Kebenaran Melalui Hubungan Dan Persekutuan Yang Selalu Teguh Di Dalam Elohim Yang Berpaut Dan Perpadanan Dengan Elohim Dengan Pembacaan Akan Kitab Suci Maka Pengetahuan Akan Semakin Bertambah Maka Iman Akan Semakin Bertumbuh Karena Di Saat Kita Berpaut Dan Berpadanan Dengan Elohim Maka Penafsiran Penafsiran Yang Daripada Rokulus Akan Dibukakannya Dialah Yang Akan Menyingkapkan Hal-hal Yang Rahasia Akan Kerajaannya Bagi Kita Saya Telah Mengalami Hal Yang Sama Pemberitaan Pemberitaan Yang Saya Sampaikan Kepada Saudara Seluruhnya Itu Berasal Daripada Roh Kudus Bukan Berasal Daripada Dunia Ini Dan Apa Yang Berasal Daripada Roh Kudus Sering 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 Bertentangan Dengan Pengajaran Pengajaran Dunia Banyak Sekali Pendenta Pendenta Yang Mengatakan Kepada Orang-orang Yang Bahkan Ikut Di Dalam Pelayanan Ini Dia Dari Gereja Mana Dia Sekolah Teologi Mana Dia Kutusan Dari Mana Hati-hati Sesat Itu Apalagi Kalau Sudah Berbicara Binatang Haram Kebanyakan Pendenta Pendenta Mengatakan Henis Itu Orang Itu Sesat Padahal Hanya Karena Perkara Binatang Haram Sementara Binatang Haram Perjelas Tertulis Rasul Polis Mengatakan Segala Injil Segala Pemberitaan Yang Tidak Sama Dengan Apa Yang Diberitakannya Sekalipun Itu Malaikat Yang Memberitakan Kepadamu Kata Polis Maka Terkutuklah Ia Terkutuklah Ia Yang Memberitakan Diluar Daripada Apa Yang Aku Sampaikan Kepadamu Kata Rasul Polis Sekalipun Malaikat Yang Menyampaikan Pernah Seorang Hamba Tuhan Mengatakan Kepada Saya Yang Katanya Hamba Tuhan Saya Tidak Katakan Hamba Tuhan Karena Kalau Seorang Hamba Benar Benar Dia Hatinya Berpot Dan Berbedaan Kepada Elohim Dia Data Terkutuklah Engkau Katanya Karena Penyampaian Yang Ibu Sampaikan Diluar Daripada Apa Yang Rasul Polis Sampaikan Itu Hanya Perkara Sahabat Dan Binatang Haram Saya Sampaikan Oke Pak Firman Elohim Ya Dan Amen Hanya Perkaranya Siapa Yang Terkutuk Disini Siapa Yang Diluar Pengajaran Polis Para Rasul Saya Bilang Adakah Para Rasul Memakan Binatang Haram Dia Tidak Bisa Jawab Kedua Hari Apakah Para Rasul Atau Yang Tercatat Di kitab Suci Peribadatan Yang Benar Bukankah Hari Sabat Sementara Bapak Hari Minggu Saya Bilang Rasul Paul Sabat Saya Sabat Rasul Paul Tidak Makan Binatang Haram Saya Juga Tidak Makan Binatang Haram Jadi Yang Terkutuk Itu Siapa Bapak Apa Saya Kalau Kita Sudah Benar Di Dalam Elohim Maka Kita Tidak Takut Dan Gentar Sebab Apa Yang Kita Perkatakan Akan Menjadi Kesaksian Bagi Mereka Tidak Ada Alasan Sebenarnya Kan Tuhan Yausuh Sudah Bangkit Dia Bangkit Di hari Ketiga Jadi Itu Hari Kemenangan Elohim Sebelum Kebangkitannya Tidak Menuliskan Di Dalam Kitab Suci Nanti Setelah Aku Bangkit Aku Bangkit Nanti Hari Ketiga Maka Itulah Yang Kamu Buat Hari Beribadah Adakah Elohim Mencatat Demikian Yang Ada Hukum Tetaplah Hukum Yang Tidak Bisa Digam Hukum Karena Firman Elohim Mengatakan Mencatat Matius 5 Ayat 17 Kalau Ia datang Bukan untuk Meniadakan Tetapi Mengkenapi Di Dalam Keluaran Ingat Dan Kuduskanlah Hari Sabat Bukan Hari Minggu Jadi Ingatlah Kekudusan Firman Itu Ingatlah Bagaimana Kudusnya Ia yang Berfirman Supaya Saudara Tidak Berpaling Daripada Kekudusan Firman Itu Hanya Karena Filsafat Filsafat Atau Pengajaran Pengajaran Dunia Yang Memutar Balikan Apa Yang Telah Tertulis Apa Sulitnya Bagimu Untuk Melakukan Itu Ingat Dan Kuduskan Hari Sabat Kalau Saudara Mau bersekutu Pergi Hari Minggu Silahkan Dan Banyak Orang Mengatakan Para Rasul Dan Jemaat Mula Mula Mereka Berkumpul Di hari Pertama Itu Benar Tetapi Adakah Tertulis Mereka Berkumpul Dan Beribadah Di hari Pertama Dikatakan Mereka Berkumpul Di hari Yang Pertama Dan Memecah Mecah Roti Di dalam Sukacitanya Mereka Setelah Hari Sabat Hari Peribadatan Mereka Berkumpul Di hari Pertama Untuk Apa Bersukacita Untuk Saling Seri Karena Peribadatan Itu Hari Yang Khusus Ya Dada Ceritanya Cengkrama Cengkrama Ria Di sana Itu Murni Peribadatan Ibadah Yang Kurus Di hadapan Tuhan Itu Murni Memuji Dan Menyembah Elohim Tidak Ada Memecah Mecah Roti Di sana Tetapi Perkataan Memecah Roti Itu Adalah Membagi Bagikan Firman Ya Yang Ada Di sana Apa Pemberitaan Daripada Firman Tuhan Tetapi Di hari Pertama Karena Itulah Hari Bisa Berkumpul Bersekutu Ya Bukan Di hari Sabat Di hari Pertama Itu Para Jemaat Mula Mula Mereka Berkumpul Mereka Memecah Memecah Roti Artinya Apa Mereka Berkumpul Untuk Saling Sharing Sharing Dan Mereka Makan Bersama Itulah Di hari Pertama Itu Tidak Dikatakan Mereka Beribadah Tetapi Mereka Berkumpul Dan Bersekutu Mereka Saling Berbicara Saling Bersepakat Ya Jadi Jangan Pernah Merubah Firman Dengan Filsafat Manusia Nanti Elohim Akan Tutup Pertanggungjawaban Daripadamu Sekarang Cukup Sesungguhnya Saudara Cari Tahu Kenapa Hari Peribadatan Jatuh Kepada Hari Minggu Yang Seharusnya Seini Hal Yang Penting Untuk Salam Selidiki Sejarahnya Jangan Memperalat Kebangkitannya Hari Minggu Jangan Memperalat Hari Perkumpulan Yang Dilakukan Jemaat Mulai Di Hari Pertama Itu Bukan Firman Yang Mengatakan Kalau Sudah Berkumpul Di Hari Pertama Kalau Sudah Bangkit Di Hari Yang Ketiga Maka Disanalah Kalian Bisa Beribadah Tidak Ada Yang Mengatakan Demikian Hukum Ketetapan Peraturan Dan Perintah Itu Adalah Tetap Dan Musa Menyampaikan Kepada Bangsa Israel Dan Keturunan Keturunan Supaya Hukum Ketetapan Perintah Dan Peraturan Inilah Yang Menjadi Tanda Didahi Dan Di Lengan Yang Harus Diberitakan Kepada Seluruh Keturunan Keturunan Bangsa Israel Jadi Tidak Ada Diganggu Tidak Di Ruah Tetapi Digenapi Jadi Kalau Ada Pertanyaan Mengatakan Dari Gereja Mana Saya Akan Balik Bertanya Apakah Di Dalam Penghakiman Elohim Akan Bertanya Kamu Dari Gereja Mana Adakah Pertanyaan Demikian Tidak Bahkan Dengan Kotak Kotak Yang Telah Dibuat Oleh Manusia Umat Tuhan Umat Elohim Semakin Terpecah Belah Karena Apa Yang Satu Mengatakan Kami Yang Benar Yang Satu Mengatakan Demikian Terpecah Belah Coba Saya Mau Tanya Kembali Gereja Siapakah Mereknya Karena Gereja Itu Artinya Adalah Orang Yang Dibawa Keluar Dari Kegelapan Merek Gereja Siapakah Nantinya Yang Akan Dikatakan Tuhan Sebagai Pemenang Siapa Yang Berani Angkat Tangan Siapa Yang Berani Tunjukkan Apakah Merek Gerejamu Ini Yang Benar Benar Membawa Orang Kesorga Jangan Sampai Seperti Yang Saya Temukan Ada Itu Pernah Saya Lewat Ada Tulisan Ini Juga Perlu Dipertanyakan Itu Di Daerah Sumatera Kami Pernah Lewat Saya Melihat Ada Spanduk Besar Pembawa Orang Kesorga Katanya Terlalu Berani Nah Jadi Bukan Ukuran Merik Gereja Tetapi Ukuran Daripada Perkenanan Tuhan Siapa Yang Layak Menjadi Pemenang Adalah Buah Yang Ada Dalam Diri Saudara Seberapa Seberapa Besar Kita Melakukan Firman Elohim Ya Karena Banyak Juga Yang Mengatakan Bu Kan Kamu Gak 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 Tertulis Tetapi Datanglah Kebaik Suci Untuk Bersekutu Untuk Berdoa Untuk Menyembah Elohim Hanya Sekarang Sudah Kotak Kotak Semua Saya Katakan Tetapi Saya Tidak Melarang Siapapun Kita Untuk Pergi Beribadah Di Dalam Gereja Dimanapun Itu Itu Adalah Hak Saudara Ya Tetapi Yang Saya Mau Jelaskan Disini Bagaimana Para Yang Katanya Hamba Hamba Elohim Terlalu Gampang Untuk Menghakimi Itu Dari Gereja Mana Itu Pengajaran Dari Mana Coba Di Jaman Tuhan Yahusua Ada Dibait Suci Pimpinan Siapakah Dia Terlibat Pelayanan Ada Enggak Ada Enggak Dia Terlibat Di Dalam Satu Bait Suci Baik Di Yerusalem Atau Di Kota Kota Di Bethlehem Di Judea Dimana Ada Enggak Dia Pelayanannya Tetap Di Satu Tempat Ada Tidak Ada Dia Mengajar Dimana Mana Ada Enggak Dia Sekolah Bahkan Para Imam Mengatakan Siapa Anak Itu Bahkan Dia Tidak Sekolah Tetapi Kenapa Ia Bisa Menjelarkan Semua Tentang Isi Daripada Hukum Taurat Nah Kenapa Kita Harus Mencari Yang Demikian Kalau Seseorang Tuhan Pakai Mengapa Kita Harus Mencari Cercelah Cukup Lihat Apakah Yang Diajarkannya Sesuai Dengan Yang Tertulis Atau Tidak Ya Ingat Tuhan Yahusua Tidak Dikenal Oleh Para Imam Kalau Dia Berasal Daripada Elohim Ya Ini Gambaran Juga Di Akhir Zaman Banyak Yang Berasal Daripada Elohim Yang Gereja Gereja Tidak Akan Mengenali Yang Ahli Ahli Taurat Tidak Akan Mengenali Karena Di Zaman Yahusua Itu Sendiri Ahli Taurat Para Imam Tidak Mengenal Kalau Dia Adalah Elohim Kalau Dia Berasal Daripada Sorga Di Akhir Zaman Ini Juga Sejarah Berulang Akan Banyak Pendeta Pendeta Akan Banyak Ahli Ahli Taurat Yang Tidak Akan Mengenal Seseorang Yang Dipakai Yang Sesungguhnya Berasal Daripada Roh Kudus Jadi Para Jemaat Apa Yang Harus Dilakukan Jangan Mengandalkan Manusia Tetapi Andalkan Ilman Tuhan Andalkan Roh Kudus Dalam Hidup Bukankah Aku Berfirman Terkutuklah Engkau Yang Mengandalkan Manusia Bukankah Pendetamu Manusia Bukankah Seharusnya Engkau Mengandalkan Aku Sebagai Imam Besar Bagimu Bukankah Seharusnya Engkau Mengandalkan Aku Sebagai Gembala Agung Dan Guru Agung Bagimu Bagaimana Engkau Mengandalkan Aku Baca Firmanku Bukankah Aku Telah Menuliskannya Hanya Karena Pendetamu Bilang Oh Sudah Dikuduskan Bagaimana Caranya Dikuduskan Ya Tapi Hanya Karena Perkeratan Pendetamu Engkau Terjerat Maka Engkau Bersama Sama Dengan Bisa Bisa Ya Makanya Andalkan Elohim Cukup Tanyakan Kepada Gembala Gembala Saya Dulu Itu Lebih Luar Biasa Luar Biasa Penyesatannya Saya Katakan Kenapa Ada Salah Satu Saya Tanya Pak Saya Mau Tanya Iya Sebenarnya Tentang Binatang Haram Ini Bagaimana Oh Kalau Itu Memang Rahel Katanya Ini Dosen Bahkan Dia Dosen Di Tempat Yang Bahkan Tidak Memakan Binatang Haram Lagi Karena Biasanya Pengajaran Yang Sudah Memanggil Nama Yang Benar Tidak Makan Binatang Haram Lagi Heram Saya Dia Masih Makan Binatang Haram Dan Orang Orang Yang PKL Di Tempatnya Yang Dari Sekolah Teologi Itu Ikut Juga Makan Binatang Haram Jadi Jadi Saya Tanya Pak Sebenarnya Binatang Haram Ini Gimana Bisa Dimakan Atau Tidak Ya Sebenarnya Tidak Rahel Katanya Terus Tapi Memang Hanya Ini Yang Belum Bisa Aku Lakukan Coba Itu Perkataan Seorang Gembala Loh Saya Bilang Wow Ngeri Sekali Bapak Bagaimana Pertanggung jawaban Bapak Nanti Dia Dapat Jemaat Jemaat Yang Bapak Coba Dia Sendiri Mengakui Itu Firman Tetapi Dia Sendiri Belum Bisa Katanya Apa Yang Bekerja Iblis Makanya Kalau Tidak Bisa Memuasai Hasrat Percaya Akan Banyak Dalih Yang Mereka Katakan Untuk Menghalalkan Ini Jadi Saya Sampaikan Kepada Saudara Kalau Binatang Haram Tidak Ada Firman Tercatat Untuk Menghalalkannya Tidak Ada Manusia Saja Yang Salah Menafsirkan Tulisan Paulus Bahkan Tulisan Paulus Banyak Yang Salah Menafsirkan Sehingga Itu Menjadi Kebinasaan Bagi Mereka Itu ada Tertulis Saya Lupa Ayatnya Mungkin Nanti Nul akan Kasih Tau Kalau Nggak Salah Dimana Itu Nul Satu Petrus Jadi Mereka Memutar Balikan Tulisan Paulus Itu Sehingga Itu Menjadi Kebinasaan Bagi Mereka Karena Tulisan Paulus Yang Diangkat Untuk Menghalalkan Binatang Haram Sementara Tulisan Tulisan Paulus Itu Tidak Ada Hubungannya Dengan Binatang Haram Kalau Ibu Henni Menyampaikan Pemberitaan Ujung-ujungnya Binatang Haram Beberapa Waktu Lalu Ada Yang Tanya Kenapa Sibu Begitu Spesifiknya Karena Memang Itu Bagian Saya Binatang Haram Karena Ini Teramat Penting Karena Ini Hal Kecil Hal Yang Sebele Jadi Jangan Heran Kalau Satu Contoh Ada Pendeta Yang Mengatakan Hati-hati Ingat Para Imam Juga Mengatakan Hal Itu Kepada Para Orang Israel Mengingatkan Mereka Supaya Tidak Percaya Kepada Yahusua Hamasyah Hati-hati Nabi Palsu Katanya Mereka Bahkan Mengkumandangkan Kalau ada Nabi Palsu Supaya Berhati-hati Mereka Mengisyaratkan Itu Kepada Jemaah Hanya Karena Apa Tuhan Yahusua Sudah Ada Dan Mengajar Jadi Di zaman Ini Juga Akan Ada Yang Elohim Pakai Yang Orang Kecil Sama Seperti Yahusua Yang Hanya Tukang Kayu Jadi Di Zaman Juga Banyak Tukang Tukang Yang Akan Elohim Pakai Termasuk Tukang Jahe Tukang 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 Untuk Sebagai Alat Untuk Pemberitaan Firmannya Dan Jangan Herat Kalau Banyak Yang Katanya Pendeta Pendeta Sekolah Sekolah Teologi Mengatakan Hati-hati Nabi Palsu Penyesat Penyesat Saya Senyum Senyum Aja Kalau Saya Mendengar Hal Demikian Karena Apa Coba Saudara Ulang Tonton Film Tuhan Yahusua Ini Kami Sedang Menonton Itu Karena Ada Sesi-sesinya Saya Tersenyum Senyum Aja Dalam Hati Saya Bila Bapak Zaman Dahulu Saja Para Imam Ahli Taurat Sudah Mengumumkan Mereka Yang Dibet Suci Loh Mereka Yang Memegang Ini Apa Yang Mereka Pegang Kita Suci Tetapi Di saat Tuhan Yahusua Datang Pemegang Kitab Suci Ini Yang Menghimbaukan Supaya Bangsa Israel Hati-hati Dengan Nabi Palsu Karena Mereka Mengatakan Tuhan Yahusua Sebagai Nabi Palsu Pengajar Palsu Ya Jadi Di akhir Zaman Ini Saya Bila Bapak Di akhir Zaman Ini pun Terjadi Demikian Banyak Yang Engkau Pakai Orang-orang Kecil Yang Bahkan Tidak Sekolah Teologi Para Gembalapun Ahli-ahli Taurat Akan Berbondong-bondong Hati-hati Mengatakan Itu Kepada Jemaat Jemaatnya Jadi Para Jemaat Jemaat Jangan Karena Perkataan-perkataan Demikian Engkau Pun Terkecoh Namun Berdoalah Maka Elohim Akan Membukakan Bagimu Karena Roh Pengenalan Akan Elohim Berikan Bagimu Engkau Akan Bisa Mengenal Mana Yang Berasal Daripada Elohim Mana Yang Tidak Demikian Hal-hal Yang Saya Sampaikan Pada Sore Hari Ini Nanti Panjang Lagi Terpujilah Nama Elohim Kita Akan Menutup Ibadah Kita Ini Sepertinya Sampai Selesai Saya Yang Akan Berdiri Disini Nanti Kita Lanjut Lagi Pesan Pesan Elohim Berikutnya Ini Akan Tetap Kita Posting Tetap Berjaga Saudaraku Ya Engkau Sahabat Sahabatku Engkau Saudaraku Bahkan Engkau Juga Kekasihku Di Dalam Tuhan Jangan Surut Jangan Mundur Apapun Yang Kau Hadapi Ketahuilah Selama Hidup Ujian Akan Tetap Berjalan Namun Jadilah Pemenang Wahyu Wahyu Kepada Yohanes Wahyu Pasal Satu Judul Inilah Wahyu Yesus Kristus Yang Dikaruniakan Allah Kepadanya Supaya Ditunjukkannya Kepada Hamba-hambanya Apa Yang Harus Segera Terjadi Dan Oleh Malekatnya Yang Diutusnya Ia Telah Menyatakannya Kepada Hambanya Yohanes Yohanes Telah Bersaksi Tentang Firman Allah Dan Tentang Kesaksian Yang Diberikan Oleh Yesus Kristus Yaitu Segala Sesuatu Yang Telah Dilihat Berbahagialah Ia Yang Membacakan Dan Mereka Yang Mendengarkan Kata-kata Nubuat Ini Dan Yang Menuruti Apa Yang Ada Tertulis Di Dalamnya Sebab Waktunya Sudah Dekat Salam Salam Kepada Ketujuh Jemaat Dari Yohanes Kepada Ketujuh Jemaat Yang Di Asia Kecil Kasih Karunia Dan Damai Sejahtera Menyertai Kamu Dari Dia Yang Ada Dan Yang Sudah Ada Dan Yang Akan Datang Dan Dari Ketujuh Roh Yang Ada Di Hadapan Tahtanya Dan Dari Yesus Kristus Saksi Yang Setia Yang Pertama Bangkit Dari Antara Orang Mati Dan Yang Berkuasa Atas Raja-Raja Bumi Ini Bagi Dia Yang Mengasihi Kita Dan Yang Telah Melepaskan Kita Dari Dosa Kita Oleh Darahnya Dan Yang Telah Membuat Kita Menjadi Suatu Kerajaan Menjadi Imam-imam Bagi Allah Bapaknya Bagi Dialah Kemuliaan Dan Kuasa Sampai Selama-lamanya Amin Lihatlah Ia Datang Dengan Awan-awan Dan Setiap Mata Akan Melihat Dia Juga Mereka Yang Telah Menikam Dia Dan Semua Bangsa Di Bumi Akan Meratapi Dia Ya Amin Aku Adalah Alpha Dan Omega Firman Tuhan Allah Yang Ada Dan Yang Sudah Ada Dan Yang Akan Datang Yang Maha Kuasa Penglihatan Yohanes Di Patmos Aku Yohanes Saudara Dan Sekutumu Dalam Kesusahan Dalam Kerajaan Dan Dalam Ketekunan Menantikan Yesus Berada Di pulau Yang Bernama Patmos Oleh Karena Firman Allah Dan Kesaksian Yang Diberikan Oleh Yesus Pada Hari Tuhan Aku Dikuasai Oleh Roh Dan Aku Mendengar Dari Belakangku Suatu Suara Yang Nyaring Seperti Bunyi Sangka Kala Katanya Apa Yang Engkau Lihat Tuliskanlah Di Dalam Sebuah Kitab Dan Kirimkanlah Kepada Ketujuh Jemaat Ini Ke Efesus Ke Smyrna Ke Pergamus Ke Tiatira Ke Sardis Ke Philadelphia Dan Ke Laudigia Lalu Aku Berpaling Untuk Melihat Suara Yang Berbicara Kepadaku Dan Setelah Aku Berpaling Tampaklah Kepadaku Tujuh Kaki Dian Dari Emas Dan Di Tengah Tengah Kaki Dian Itu Ada Seorang Serupa Anak Manusia Berpakaian Jubah Yang Panjangnya Sampai Di Kaki Dan Dadanya Berlilikan Ikat Pinggang Dari Emas Kepala Dan Rambutnya Putih Bagikan Bulu Yang Putih Metah Dan Matanya Bagaikan Nyala Api Dan Kakinya Mengkilap Bagaikan Tembaga Membara Di Dalam Perapian Suaranya Bagaikan Desau Air Bah Dan Di Tangan Kanannya Ia Memegang Tujuh Bintang Dan Dari Mulutnya Keluar Sepilah Pedang Tajam Bermata Dua Dan Wajahnya Bersinar Bagaikan Matahari Yang Terik Ketika Aku Melihat Dia Tersungkurlah Aku Di Depan Kakinya Sama Seperti Orang Yang Mati Tetapi Ia Meletakkan Tangan Kanannya Di Atasku Lalu Berkata Jangan Takut Aku Adalah Yang Awal Dan Yang Akhir Dan Yang Hidup Aku Telah Mati Namun Lihatlah Aku Hidup Sampai Selama Lamanya Dan Aku Memegang Segala Kunci Maut Dan Kerajaan Maut Karena Itu Yang Telah Kau Lihat Baik Yang Terjadi Sekarang Maupun Yang Akan Terjadi Sesudah Ini Dan Rahasia Ketujuh Bintang Yang Telah Kau Lihat Pada Tangan Kananku Dan Ketujuh Kaki Dian Emas Itu Ketujuh Bintang Itu Ialah Malekat Ketujuh Jemaat Dan Ketujuh Kaki Dian Itu Ialah Ketujuh Jemaat Wahyu Pasal 2 Wahyu Pasal 2 Kepada Jemaat Di Ephesus Tuliskanlah Kepada Malekat Jemaat Di Ephesus Inilah Firman Dari Dia Yang Memegang Ketujuh Bintang Itu Di Tangan Kanannya Dan Berjalan Di Antara Ketujuh Kaki Dian Emas Itu Aku Tahu Segala Pekerjaan Baik Cerih Bayah Maupun Ketekunan Aku Aku Tahu Bahwa Engkau Tidak Dapat Sabar Terhadap Orang Orang Jahat Bahwa Engkau Telah Mencobai Mereka Yang Menyebut Dirinya Rasul Tetapi Yang Sebenarnya Tidak Demikian Bahwa Engkau Telah Mendapati Mereka Pendusta Dan Engkau Tetap Sabar Dan Menderita Oleh Karena Namaku Dan Engkau Tidak Mengenal Lalah Namun Demikian Aku Mencelah Engkau Karena Engkau Sebab Itu Ingatlah Betapa Dalamnya Engkau Telah Jatuh Bertobatlah Dan Lakukanlah Lagi Apa Yang Semula Engkau Lakukan Jika Tidak Demikian Aku Akan Datang Kepadamu Dan Aku Akan Mengambil Kaki Dian Dari Tempatnya Jikalau Engkau Tidak Bertobat Tetapi Ini Yang Ada Padamu Yaitu Engkau Membenci Segala Perbuatan Pengikut Pengikut Nikolaus Yang Juga Benci Siapa Bertelinga Hendaklah Ia Mendengarkan Apa Yang Dikatakan Roh Kepada Jemaat Jemaat Barang Siapa Menang Dia Akanku Berimakan Dari Pohon Kehidupan Yang Ada Di Taman Firdaus Allah Kepada Jemaat Di Smyrna Dan Tuliskanlah Kepada Malekat Jemaat Di Smyrna Inilah Firman Dari Yang Awal Dan Yang Akhir Yang Telah Mati Dan Hidup Kembali Aku Tahu Kesusahan Dan Kemiskinan Namun Engkau Kaya Dan Fitnah Mereka Yang Menyebut Dirinya Orang Yahudi Tetapi Yang Sebenarnya Tidak Demikian Sebaliknya Mereka Adalah Jemaah Iblis Jangan Takut Terhadap Apa Yang Harus Engkau Derita Sesungguhnya Iblis Akan Melemparkan Beberapa Orang Dari Antaramu Kedalam Penjara Supaya Kamu Dicobai Dan Kamu Akan Beroleh Kesusahan Selama Sepuluh Hari Hendaklah Engkau Setia Sampai Mati Dan Aku Akan Mengaruniakan Kepadamu Mahkota Kehidupan Siapa Bertelinga Hendaklah Ia Mendengarkan Apa Yang Dikatakan Roh Kepada Jemaat Jemaat Barang Siapa Menang Ia Tidak Akan Menderita Apa Apa Oleh Kematian Yang Kedua Kepada Jemaat Di Pergamus Dan Tuliskanlah Kepada Malaikat Jemaat Di Pergamus Inilah Firman Dia Yang Memakai Pedang Yang Tajam Dan Bermata Dua Aku Tahu Dimana Engkau Diam Yaitu Disana Ditempat Tahta Iblis Dan Engkau Berpegang Kepada Namaku Dan Engkau Tidak Menyangkal Iman Kepadaku Juga Tidak Pada Zaman Antipas Saksiku Yang Setia Kepadaku Yang Dipunuh Di Hadapan Kamu Dimana Iblis Diam Tetapi Aku Mempunyai Beberapa Keberatan Terhadap Engkau Di Antaramu Ada Beberapa Orang Yang Menganut Ajaran Bileam Yang Memberi Nasihat Kepada Balak Untuk Menyesatkan Orang Israel Supaya Mereka Makan Persembahan Berhala Dan Berbuat Zina Demikian Juga Ada Padamu Orang-orang Yang Berpegang Kepada Ajaran Pengikut Nikolaus Sebab Itu Bertobatlah Jika Tidak Demikian Aku Akan Segera Datang Kepadamu Dan Aku Akan Memerangi Mereka Dengan Pedang Yang Di Mulutku Ini Siapa Bertelinga Hendaklah Ia Mendengarkan Apa Yang Dikatakan Roh Kepada Jemaat Jemaat Barang Siapa Menang Kepadanya Akanku Berikan Dari Mana Yang Tersembunyi Dan Aku Akan Mengaruniakan Kepadanya Batu Bertulis Nama Baru Yang Tidak Diketahui Oleh Siapapun Selain Oleh Yang Menerimanya Kepada Jemaat Di Tiatira Dan Tuliskanlah Kepada Malekat Jemaat Di Tiatira Inilah Firman Anak Allah Yang Matanya Bagaikan Nyala Api Dan Kakinya Bagaikan Tembaga Aku Tahu Segala Pekerjaan Baik Kasih Maupun Iman Baik Pelayanan Maupun Ketekunan Aku Tahu Bahwa Pekerjaan Yang Terakhir Lebih Banyak Daripada Yang Pertama Tetapi Aku Mencelah Engkau Karena Engkau Membiarkan Wanita Isabel Yang Menyebut Dirinya Nabiah Mengajar Dan Menyesatkan Hamba Hambaku Supaya Berbuat Zinah Dan Makan Persembahan Persembahan Berhalang Dan Aku Telah Memberikan Dia Waktu Untuk Bertobat Tetapi Ia Tidak Mau Bertobat Dari Zinah Lihatlah Aku Akan Melemparkan Dia Ke Atas Ranjang Orang Sakit Dan Mereka Yang Berbuat Zinah Dengan Dia Akan Kulemparkan Kedalam Kesukaran Besar Jika Mereka Tidak Bertobat Dari Perbuatan Perbuatan Perempuan Itu Dan Anak 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 Akan Kumat Dan Semua Jemaat Akan Mengetahui Bahwa Akulah Yang Menguji Batin Dan Hati Orang Dan Bahwa Aku Akan Membalaskan Kepada Kamu Setiap Orang Menurut Perbuatannya Tetapi Kepada Kamu Yaitu Orang Orang Lain Di Tiatira Yang Tidak Mengikuti Ajaran Itu Dan Yang Tidak Menyelidiki Apa Yang Mereka Sebut Seluk Luk Iblis Kepada Kamu Aku Berkata Aku Tidak Mau Menanggungkan Beban Lain Kepadamu Tetapi Apa Yang Ada Padamu Peganglah Itu Sampai Aku Datang Dan Barang Siapa Menang Dan Melakukan Pekerjaanku Sampai Kesudahannya Kepadanya Akanku Karuniakan Kuasa Atas Bangsa Bangsa Dan Ia Akan Memerintah Mereka Dengan Tongkat Besi Akan Diremukkan Seperti Tembikar Tukang Periuk Sama Seperti Yang Kuterima Dari Bapakku Dan Kepadanya Akan Kukaruniakan Bintang Timur Siapa Bertelinga Hendaklah Ia Mendengarkan Apa Yang Dikatakan Roh Kepada Jemaat Jemaat Yang Berbahagia Ialah Mereka Yang Mendengarkan Firman Allah Dan Yang Memeliharanya Kepadanya 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 Kepadanya